Assalamualaikum Hai semuanya Ketemu lagi di channel youtube Mami Hani Asya Kali ini Mami mau buat Minuman es jendol Mau tau gimana cara membuatnya? Saksikan terus video ini Sampai selesai ya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan loncengnya juga Terima kasih Pertama-tama Mami mau buat Kuah santannya dulu Masukkan 1 saset santan instan Kedalam panci Tambahkan 1 lembar daun pandan Garam secukupnya Lalu air sebanyak 500 ml Ini semua dicampur Lalu Mami aduk sebentar Agar tercampur rata Dan ini siap untuk kita masak Masak di kompor Dengan menggunakan api kecil Sampai mendidih Kalau sudah mendidih Matikan apinya Nah ini Mami aduk-aduk sebentar Agar uap panasnya berkurang Lalu sisihkan Selanjutnya siapkan gula merah 250 gr Yang sudah diiris-iris Lalu tambahkan 1 lembar daun pandan Gula pasir 2 sendok makan Jika tidak mau terlalu manis Boleh di skip ya Lalu garam secukupnya Kemudian tuang air Sebanyak 300 ml Masak hingga gula larut dan mendidih Nah ini gula merahnya sudah larut dan mendidih Lalu matikan apinya Kemudian saring gula merah Yang sudah kita larutkan tadi Nah seperti ini hasilnya Lalu sisihkan Selanjutnya Siapkan wadah Dan ini Mami sudah menyiapkan 5 lembar daun pandan Yang sudah dicuci bersih Ini ukuran pandannya Ukuran besar ya Kalau ukuran pandannya kecil Boleh menggunakan 8-10 lembar daun pandan Lalu ini Mami potong-potong Kecil-kecil seperti ini Nah seperti ini hasilnya Lalu siapkan air bersih Sebanyak 500 ml Dan ini pandannya Akan Mami blender Tambahkan sebagian air Untuk memudahkan Mami memblender daun pandannya ya Kemudian blender Sampai daun pandannya halus Lalu disaring Agar ampasnya tersisihkan Nah hasil air pandannya Seperti ini Nah selanjutnya Siapkan panci bersih Masukkan nutrijel Satu bungkus Ini Mami menggunakan yang rasa plain ya Tambahkan 60 gram tepung beras Garam secukupnya Lalu masukkan air daun pandan Lalu masukkan air daun pandan Dan sisa air yang 500 ml tadi Ini kita campur semua Kemudian Mami tambahkan sekitar 2 atau 3 tetes Pewarna hijau Agar warnanya lebih cantik lagi ya Lalu ini diaduk semua Agar tersampur dengan rata Oke ini siap untuk kita masak Masak di atas kompor Dengan menggunakan api yang sangat kecil Hingga adonan cendolnya Mengental dan meletup-meletup Nah ini cendolnya sudah mengental Dan meletup-letup Tandanya sudah matang Lalu matikan apinya Siapkan plastik segitiga Lalu tuang cendol ke dalamnya Nah hasilnya seperti ini Jika sudah dimasukkan ke plastik segitiga Lalu potong ujung plastiknya Siapkan wadah bersih Yang sudah Mami isi dengan es batu Lalu tambahkan air dingin secukupnya Dan ini cendolnya langsung Mami cetak ya Dengan cara ditekan-tekan seperti ini Sedikit demi sedikit Kedalam es batunya Untuk ukurannya Mau panjang ataupun pendek Tinggal disesuaikan saja ya Mau yang seperti apa Kalau punya cetakan cendol Bisa dipakai ya Nah ini cendolnya sudah Mami cetak semuanya Hasil warnanya sangat cantik Dan ini siap untuk kita sajikan di gelas Masukkan es batu terlebih dahulu ke dalam gelas Lalu masukkan cendol Banyaknya sesuai selera ya Kemudian tuang gula merah Dan terakhir beri kuah santannya Oke es cendolnya sudah selesai Mudah kan membuatnya Saatnya kita coba Jangan lupa sebelum diminum diaduk terlebih dahulu Bismillah Bismillah Mantap Ini esnya enak banget Manisnya pas Buah cendolnya juga kenyal dan lembut Hmm ini pokoknya segar dan enak banget Cocok untuk menu berbuka puasa kita Oke Terima kasih ya sudah menonton video youtube channel Mami Sampai selesai Sampai ketemu lagi Dan assalamualaikum Sampai ketemu Terima kasih.